Intro Terima kasih yang masih bersama TA Business Pemirsa bersamaan dengan digelarnya Solo Grid Sale Badan pengurus jabang asosiasi eksportif dan produsen handikraft Indonesia Atau ASEP He Solo Menggelar pameran di Atrium Solo Paragon Lifestyle Mall Sedikitnya 48 UKM dari berbagai kota terlibat dalam pameran tersebut Guna memamerkan aneka karya yang ditawarkan dengan harga diskon Mulai 30% hingga 70% Pameran yang diberi tajuk Ekonomi Kreatif Expo Memang sengaja digelar di Atrium Solo Paragon Lifestyle Mall Selama 12 hari Sejak 4 Februari lalu hingga 16 Februari mendatang Selain untuk semakin mengenalkan produk UKM Juga untuk mempromosikan kota Solo Melalui gelaran Solo Grid Sale Yang serentak digelar di kota Solo selama bulan Februari Wakil Ketua BPC ASEP He Solo SD Chris Wandari mengatakan Untuk pameran kali ini ASEP He Solo menggading sedikitnya 48 UKM Dari berbagai kota mulai Solo Raya Semarang, Rembang, dan beberapa kota di Jawa Timur Jakarta, dan Papua Dengan diskon yang ditawarkan mulai dari 20 hingga 70% Sedangkan untuk target transaksi sendiri Selama pameran diharapkan bisa menembus Hingga angka transaksi 1 miliar rupiah Menurutkan salah satu mempromosikan produk ini ya UKM Dan selama ini mungkin ada beberapa UKM yang belum pernah terlihat produknya Dan juga ini salah satu momen untuk kita kerjasama dengan kota Solo Dimana ada Solo Grid Sale Tim Sebetulnya kita juga tahun lalu pernah mengadakan Kita mencoba lagi di tahun ini Dan alhamdulillah juga ada tempat dari Paragon di Atrium Dan besertanya ini kita 48 Kita ini dari Solo Raya Lalu ada dari Rembang, dari Bandung, dari Semarang, dari Jakarta, Jawa Timur Sementara itu dari pihak Solo Paragon Lifestyle Mall Sangat mendorong upaya yang dilakukan ASEP HI Dengan menggelar pameran di Solo Paragon Lifestyle Mall Pasalnya, selain mendorong potensi UKM Juga akan berdampak kepada trafik pengunjung mall Meski ini merupakan gelaran pameran pertama kali Namun demikian diharapkan bisa diagendakan setiap tahunnya Sehingga bisa mendorong para UKM sebagai sarana promosi untuk mereka Nikolaus Irawan, TATV Sejak diluncurkannya pertengahan Oktober tahun lalu Pemerintahan Honda HR-V di Solo Raya cukup tinggi Bahkan terhitung sampai saat ini 105 unit mobil terpesan Dengan tingginya animo permintaan saat ini Diharapkan HR-V mampu memberikan kontribusi penjualan hingga 10% Khususnya di wilayah Solo Raya Sales Manager Honda Solo Baru, Arief Adiwe Mengatakan pihaknya berharap penjualan Honda HR-V Bisa menyamai varian Honda Jazz Yang pernah menjadi backbone Honda sebelum digusur Mobilio Kontribusi Jazz sendiri saat ini mencapai 12% Dan melihat cukup tingginya minat masyarakat terhadap produk ini Pihaknya optimis HR-V bisa memberikan kontribusi sebesar 10% Untuk penjualan Honda di Solo Raya Antusiasme tersebut terlihat dari cukup banyaknya jumlah unit Yang telah dipesan atau inden sejak September hingga saat ini Yang mencapai 105 unit Dimana customer yang udah inden Bunda HR-V ini sejak bulan September tahun 2014 Dimana HR-V pertama kali dimunculkan di Indonesia Motor Show di Jakarta Jadi untuk per hari ini indenan kita total HR-V itu ada 105 unit Dimana dari ini kita serahin 10 unit Jadi masih ada indenan sekitar 95 unit Untuk alokasi unit kita Alokasi unit kita nanti sampai Januari sampai April Itu sekitar 223 unit Jadi kalau dengan indenan kita yang ada sekarang ini SPK kita yang ada sekarang ini Berarti kita bisa penuhin semuanya sampai nanti di bulan Maret Udah bisa penuhin semua Jadi nanti tinggal kita sisanya untuk penuhin Mungkin SPK baru atau indenan baru yang Sementara itu untuk alokasi unit di dua dealer di Solo Raya Mendapat alokasi sebanyak 223 unit Dari Januari hingga April mendatang Sehingga inden akan terpenuhi April nanti Dan setelah itu unit baru ready Terkait target penjualan pihak dealer Honda Solo baru Memasang target rata-rata terjual 40 unit per bulannya Sehingga selain memberikan kontribusi untuk penjualan Honda Diharapkan pula HR-V mampu mendongkrak market share kelas L-SUV Yang saat ini terus turun hingga tinggal 4% Nikolos Irawan, TATV Event Kota Surakarta Solo Grid Sale Yang digelar hingga akhir Februari 2015 mendatang Membawa dampak yang sangat baik untuk Solo Grand Mall Bagaimana tidak? Event Kota Bengawan dimulai Februari ini Mampu meningkatkan jumlah pengunjung Solo Grand Mall Hingga 20 ribu pengunjung perharinya Dampak dari diselenggarkannya Solo Grid Sale 2015 Mampu meningkatkan pengunjung Solo Grand Mall Yang biasanya 10 ribu hingga 15 ribu pengunjung di hari biasanya Karena event Solo Grid Sale ini Meningkat menjadi 20 ribu pengunjung Sebanyak 100 tenant ikut dalam program yang digelar selama bulan Februari ini Dari kebanyakan masyarakat yang mengunjungi SGM Rata-rata mereka membeli fashion seperti baju, sepatu yang memberikan diskon hingga 70% Untuk mensosialisasikan program pemerintah ini SGM juga melakukan sosialisasi kepada tenant Sehingga juga bisa mengsyarkan bahwa Solo Grand Mall ikut Solo Grid Sale Sisi baiknya pengunjung Solo Grand Mall semakin setia Larangan pemerintah terhadap penjualan pakaian impor bekas Karena disinyalir adanya isu bakteri pada pakaian bekas pake atau impor Berdampak terhadap penjualan pakaian bekas di pasar keritikan atau harjo Salah satu dampak yang dirasakan para berdagang adalah Berkurangnya penjualan pakaian Dampak yang terjadi terhadap larangan pemerintah tersebut Salah satunya adalah berkurangnya penjualan pakaian bekas di pasar keritikan atau harjo Penjualan tersebut mulai sepi sejak sepekan yang lalu Menurut salah satu pedagang di pasar di kota Surakarta tersebut Dirinya biasanya menjual pakaian bekas Dan pendapatannya hingga Rp600.000 perharinya Ini hanya bisa menjual dua potong pakaian Dengan adanya isu pelarangan tersebut membuat resah para pedagang Ibu Sukira menjual pakaian bekas mulai dari harga Rp20.000 hingga Rp350.000 Perbulan biasanya dipasok satu kuintal dan kalau rame dua minggu sekali diberikan pasokan Ibu Sukira menjual celana, kaos, dan kemeja Pemirsa berikut ini akan kami tampilkan jadwal perjalanan kereta api Dari stasiun kereta api dari wilayah kota Surakarta Dan jadwal penerbangan dari Bandara Adisumarmo, Surakarta Berikut tayangannya Jadwal perjalanan kereta api dari stasiun Solo Balapan Jadwal perjalanan kereta api dari stasiun Solo Balapan Jadwal perjalanan kereta api dari stasiun Purwosari Jadwal perjalanan kereta api dari stasiun Purwosari Jadwal perjalanan kereta api lokal Pramex dan Sriwedari Jadwal perjalanan kereta api lokal 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 Jadwal perjalanan kereta api lokal